. Kabar mengejutkan datang dari Sandi Aulia. Pernikahannya yang adem ayem dengan David Herbowo dikabarkan akan berakhir di sidang perceraian. Hal ini membuat profil Sandi dan David banyak digali warganet, termasuk soal sosok sang aktris yang ternyata berasal dari keluarga berbeda agama. Belakangan isu ini juga banyak dibicarakan di tengah kabar perceraian Sandi. Sandi merupakan anak dari pasangan Kemal Yusuf Effendi, seorang pria muslim, dan istrinya yang beragama Kristen, Elsha Dopong. Namun sejak kecil Sandi pun jarang berinteraksi dengan ayahnya karena Yusuf dan Elsha yang bercerai. Meski begitu, Sandi rupanya tetap diperkenalkan dengan agama kedua orang tuanya. Termasuk diantaranya belajar shalat hingga masa ketika Sandi sudah mantap akan memilih keyakinan apa. Pengakuan Sandi rupanya memicu kesedihan sang ayah. Tak disangka, pria berusia 65 tahun itu kemudian mengungkap isi hatinya yang terdalam, yakni ingin Sandi menjadi seorang mualaf. Bahkan Yusuf mengaku kerap mendoakan Ibunda Claire Herbowo itu agar segera mendapat hidayah dan menjadi pemeluk agama Islam. Bukan hanya itu, Yusuf bahkan sampai banyak berkonsultasi dengan ulama-ulama di Mekah dan Madinah. Karena itulah Yusuf mengaku masih sering mendoakan Sandi agar menjadi seorang mualaf. Papa berat katanya untuk masuk sorga, harus mengasehati anak papa untuk mencari keagama Islam.